Yo! What's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax. Channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Gue ada yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian. Oke guys, ini adalah parfum yang paling banyak kalian request. Begitu gue foto parfum-parfum gue dateng, kalian langsung tertuju sama ini. Meskipun kalian bilang parfum ini belum rilis di Indonesia. Parfum yang gue maksud adalah, kayaan klasik. Oke, kayaan klasik dari House of Al-Watania. Kayak apa ini? Gimana same profilnya? Gimana SPL-nya? Check it out guys! Jadi akhirnya gue dapet juga al-Watania setelah lama gak ada stok. Jadi gue dapet ini sekitar 35 dolar atau sekitar 400 ribu. Ya, ini cukup murah. Oke, cukup murah. Dan akhirnya ya, mereka emailin gue, dapet barangnya yang gue langsung order. Oke, presentasenya guys. Presentasenya kotaknya gede. Hard cash. Ya, ini solid banget. Di depannya ini ada kayaan klasik. Oke, kayaan klasik. Al-Watania. Ya, logonya. Terus di sini ada konsentratenya. EDP. Gedenya 100 ml. Di atasnya ada si logo Al-Watania. Sampingnya kosong. Belakang, di bawahnya ini ada, mungkin susah dilihat di kamera ya. Di sini ada, nah tuh. Ada expired day sama batch code-nya. Untuk batch code-nya sendiri, kalian gak bisa cek di check phrase ya. Tempat yang biasa-biasa orang ini. Cek batch-nya ya. Karena itu kebetulan belum terdaftar Al-Watania. Jadi, kalau kalian mau cek batch code-nya, itu harus cek di website Al-Watania. Terus belakangnya ada barcode sama ingredient segala macem. Sama logo Al-Watania. Jadi, kotaknya bagus. Bukanya kayak gini guys. Nah. Oke. Inilah penampakan botolnya. Oke. Mungkin kalian udah sering liat ya. Jadi, botolnya itu lumayan solid ya guys ya. Agak kuat. Cuman fingerprint mark banget. Kalian bisa lihat di sini. Depannya di sini ada si Al-Watania kayaan klasik sama logo Al-Watania. Oke. Ini lumayan berat guys. Oke. Tutupnya juga ada sedikit berat. Terus ada sedikit yang buat tekstur-tekstur lah. Buat jadi gak jatuh ya. Jadi, tutupnya gak klik. Tapi agak kuat ya. Bisa diangkat dari tutupnya. Tapi, seperti biasa, jangan angkat dari tutupnya. Oke. Jadi, botolnya lumayan. Persentasinya, gue lumayan suka ini. Oke. Ini agak susah diliat di kamera ya guys ya. Karena kebetulan, ini memang botolnya memang nekel-nekel gitu warnanya. Tapi yaudah, kita bahas sand profilnya. Sand profilnya, kalian pasti tau lah. Ini klon DHI kan. Orang-orang bilang, ini klon DHI the best. Ya, gue setuju sama mereka. Ini klon DHI yang paling mendekati. Ini gue bisa bilang 98% mendekati. Cuman, di openingnya ada sedikit perbedaan. Ini openingnya itu sedikit powdery ya guys ya. Jadi, dia agak powdery dibanding dengan DHI yang asli. Yang original, sorry. Jadi, dia lebih powdery. Tapi, overall, ini memang dari irisnya, dari apanya. Semua tuh mirip banget sama DHI. Ini bener-bener. Terus, kualitasnya juga notch-notch yang dipakai sama dia. Ini kayak yang klasik. Itu gak seperti parfum 400 ribu. Karena, sangat-sangat mendekati sama yang original. Oke. Maksud gue, gini guys. Kalau parfum budget-friendly itu yang dibawa 500 ribu. Itu kan biasanya notch-nya kayak Latava gitu. Kan notch-nya tuh, aduh. Dia pakai bahannya murahan. Alkoholnya juga menyenang banget. Ini enggak guys. Ini kalau kalian cium, itu bener-bener kualitasnya tuh oke banget. Tapi, notch yang dipakai ya. Alkoholnya juga enggak. Opening alkoholnya tuh enggak kayak murahan gitu. Jadi, ini top banget. Ya, ini bagus banget. Ya. Terus, udah gitu. Satu lagi. Gue sering bilang. Kalau kalian mau ngecek notch, jangan lihat di Farantika. Lebih percaya sama hidung kalian. Kenapa? Kalau kalian cek notch-nya ini di Farantika. Dia bilang ada jasmine. Ada rose. Enggak ada guys. Itu enggak ada guys. Ya. Vanilla iya. Karena original juga ada vanillanya. Terus, kalau kalian cek notch-nya. Ya. Di situ tulis. Enggak ada iris. Tapi. Ini iris. DHI banget. Dry down-nya apalagi. Itu bener-bener DHI banget. Hampir enggak ada bedanya. Makanya gue. Mungkin saranin kalian lebih baik beli ini. Kalau kalian pengembangan DHI ya. Karena harganya lebih murah. Dan. Ya. Harganya lebih murah aja. Cuman. Ada cumannya guys. Oke. Gue tau. Kalian bilang di Indonesia belum keluar kan. Ini kan sempet hype. Sekarang mungkin udah meredah hype-nya ya. Ya. Jadi kalau kalian ini. Keluar di Indonesia. Ini gue saranin. Beli. Ini beli. Ya. Cuman yang tadi gue bilang. Ada cumannya guys. Jadi gue beli ini kan udah 10 hari yang lalu. Ini gue tes sekitar 5-6 kali. pertama kali gue buka kotak boxnya. Gue akan foto buat kalian. Kalian langsung tertuju sama ini. Gue langsung tes saat itu. Kalian tau SPL-nya guys. Gue cuma dapet silat sekitar 15 menit. Silatnya cuma 15 menit. Habis itu udah gak ada silat sama sekali. Projectionnya paling cuma 30 cm. dan longevity-nya gak lewat dari 1 jam. 1 jam hilang. Itu pertama kali gue pake. Cuman ya. Ya namanya parfum timur tengah lah ya. Jadi. Gue simpen dulu. Jadi gue. Meskipun agak. Hah? 1 jam hilang. Oke. Gak apa-apa. Besokannya gue pake lagi. Gak membaik. Sampai akhirnya gue pake-pake-pake-pake. Dan gue baru pake tadi pagi. Sebelum gue bikin video ini. Gue pake ini. Dan apa yang terjadi? SPL-nya lumayan membaik. Lumayan membaik setelah 10 hari. Gue dapet silatnya sekitar 1 jam. Bagus dong. Dari 15 menit jadi 1 jam. Oke. Itulah. The power of masturbation. Oke. Makanya parfum tuh harus disimpen. Ya. Mungkin karena alkoholnya belum nempel. Belum berbaur sama notes-nya ya. Jadi. Gue dapet 1 jam. Projection-nya. Gue dapet sekitar. Udah mulai membaik lah. 1 meter dapet. Membaik dong. Tapi. Longevity-nya. Gue mentok di 4 jam. Gak lewat. Jadi kalau kalian banding SPL-nya sama yang original. Ini. Agak. Jauh. Karena yang original itu. Kuat sampai seharian. Sampai 8-9 jam. Ini 4 jam. Gue gak tau. Kalau gue masturbation setelah 2 bulan. Jadi gue ada rencana nanti setelah 2-3 bulan lagi. Gue akan kembali ke parfum ini. Dan gue akan bikin videonya lagi. Mudah-mudahan membaik. Ya. Jadi. Untuk saat ini. Sejauh ini. Gue udah tes setelah 10 hari. Itu. Cuman dapet. 4 jam. Dan. Silatnya 1 jam. Produksinya 1 meter. Itu agak. Mengecewakan buat gue ya. Tapi. Sand profilnya. Buset. Ini enak banget guys. Ini mendekati banget sama DHI. Jadi gak perlu beli DHI. Ini. Dia pun. SPL 4 jam. Ini tetap worth it dibeli. Respray aja. Ya. Gue gak perlu jelasin. Wanginya kayak gimana. Ya. Kalau kalian penasaran. Cium aja DHI. Itu mirip banget. 98% mirip banget. Nah guys. Jadi. Sekitu aja. Ya. Yang bisa gue bahas. Tentang si kayaan klasik. Ya. Gue rekomen banget. Buat kalian beli. Meskipun SKL cuma 4 jam. Oke. Jadi. Mau gak buka. Informasi yang gue kasih. Membantu kalian. Mau beli parfumnya guys ya. Oke. Jangan lupa guys. Gue udah mau dapet 1000 subscriber. 1000 subscriber. Gue gak bakal taruh. Give away. Di pas 1000. Mungkin. Antara-antara itu. Gue akan taruh. Di. Random video. Jadi kalian tongkrongin terus. Jadi gue akan kasih sedikit quiz. Quiznya gampang. Kalau kalian tongkrongin channel gue. Kalian pasti bisa jawab. Itu gampang banget. Oke. Jadi gue akan kasih sedikit quiz. Kalian jawab. Dan. Yang nama-namanya ya. Gue akan masukin ke. Kayak rolet gitu. Siapa yang kepilih. Ya. Dia yang menang. HDnya udah ada di Indonesia. Siap dikirim. Jadi kalian. Gak bayar sepersen pun. Ya oke. Satu pemenang. Tiga parfum. Oke. Jadi itu parfum dari Amerika. Desainer punya. Gak. Gak. Gak mahal sih. Tetap aja. Flandishnya cuman sekitar. Ya 50 dolaran lah. Tiga jadi 140. Jadi. Ya. Gitu lah ya. Terus udah gitu. Kembali lagi kesini. Gue lupa kasih kalian. Gue kasih nilai ini. Overall. Karena mirip banget sama DHI. Gue kasih sembilan dari sepuluh. Karena uangnya enak banget. Oke guys. Jadi. Segitu aja. Informasi yang gue kasih ke kalian. Jangan lupa klik like. Subscribe. Dan terus dukung channel gue guys. Oke. See ya. In the next video guys. Ciao. Going Falamualda. Evaluasi. Evaluasi. Evaluasi.